Hai bismillah kondisi rumah neasia warga dusun lima edusun satu desa Lubuk Rotan yang hingga kini belum pernah menerima bantuan PKH maupun BLT dengan warga setempat dari pemerintah maupun pihak Kabupaten Nenek ini tinggal seorang diri bersama cucunya sama anak yang posisi tempat tidur Nek Aisyah Nek Aisyah nanti Aisyah salah Aisyah ini kondisi tempat tidur anak Nek Aisyah yang tinggal di belakang dapur yang posisinya terlihat semeraut bahkan atap yang dari Rumbia terlihat bolong bahkan Nek Aisyah tersebut juga pernah diminta oleh pemerintah desa agar dibantu bedah rumah namun dengan hari ini belum juga mendapat bantuan dari pemerintah desa guys kita dari posisi belakang di posisi belakang rumah Nek Aisyah guys ini saya berada di dusun berapa dusun berapa Nek dusun 1 desa Lubuk Rotan masih banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan berupa PKH maupun bedah rumah ini kita di kediaman Nek Nek siapa orang ya guys inilah kondisi rumahnya yang hampir nyaris Amru seorang janda yang berusia 70 atau 65 tahun yang sudah dialami padam Nek Nek sampai saat ini ada gak bantuan dari pemerintah desa maupun dari bantuan pemerintah kabupaten mengenai bantuan BLT sama bantuan sejenis apapun lah tak ada kalau untuk nenek tidak ada habis sekarang dari dulu dari dulu ya Nek dari dulu orang itu dapat apa dulu namanya apa namanya dulu tak pertamu ini bantuan balsam nah itu dapat BLT tak pernah Nenek tak pernah Nenek dapat enggak pemerintah desa ada gak melakukan untuk melakukan bantuan bedah rumah Nek hari itu kepala lorong tahap desa yang untuk bantuan rumah ini tapi dari fotonya dari aponya nantilah Pak Idir ya ini usahakan betul bulan 64 ini nanti teraksana rumah Pak Idir lah dulu yang dibangun sampai sekarang mana itu tahun berapa itu Nek semalam dia bilang oh iya Nek bulan 1 semalam entah bulan berapa dia bilang itu bulan 3 bulan 3 ini nantu jadi sampai sekarang gak ada informasinya gak ada kalau untuk bantuan berupa sebangku-sebangku itu Nek ada gak Nek sembaku iya Nek tak ada Nenek tak pernah dapat sembaku cuma kalau ada bulan pasal ini sedokah orang gitu aja oh sedokah orang ya Nek sedokah orang gula apa indomie minyak makan itu orang sedekah kalau sembaku tak ada peronah Nenek dapat gak tahu Nek udah lama tinggal di sini Nek dari tahun 60 lah Nenek sini atuk kau yang sini jadi selain itu Nek pemerintah gak ada melakukan upaya untuk bantuan apapun sampai sekarang ini Nek kalau namunya Nenek tidak peronah dapat bantuan boleh tanya itu anak apa aku kau lah tanya tidak peronah Nenek dapat cuma dulu ada beras Raskin dapat Nenek 15 kg 10 kg tapi sekarang udah ditutup Raskin itu gak didapatkan Nenek lagi kok bisa gak dapat lagi Nek yang mudah-mudah yang dapat apa namanya itu? pakai kartu gesek itu yang udah macam ibu ulita itu dapat anggota PKH PKH yang dapat kalau tak PKH tak dapat digesek kan digesek emah penghulu dapat tolu dapat bawa gas itulah kalau Nenek tidak Nek untuk bantuan dana COVID-19 ini atau Corona ada gak pemerintah desa memberikan kepada seorang janda ataupun warga kurang mampu Nek? ini belum ada tinggal lagi udah dirapatkan dirapatkan dirapat itu janda-janda cuman Nenek ini kumpul kembali desa katanya uang itu memang enam ratus tapi kita bagi yang empat ratus empamanya untuk Nenek yang dua ratus dibagi untuk orang yang gak dapat nanti sekali lagi bulan sekali lagi Nenek yang dapat dua ratus orang itu yang empat ratus bulan muka empamanya ini kan tiga bulan oh bergantian ya Nenek bergantian kita itu dari usulan dari kepala desa atau kepala dosun ya? itu kumpulan apa kepala dosun lah di apa jadi penghabisan nanti ketiga kalinya katanya 300 orang cerita orang itulah yang rapatkan Nenek dong ngalas malam tuh dipanggil Nenek gitu rapat nah itulah dia jadi harapan Nenek kedepan apa Nek? apalah harapan kedepan ya misalnya untuk melakukan bedah rumah ini atau gimana gitu apalah harapan tak ada maksud Nenek gini aja tak jadi wang bedah rumah itu lah Nenek nyaman atap nak bungka atap nak bolok pondok Nenek nih di atap lagi itu itulah maksud Nenek oh berarti Nenek akan melakukan upaya sendiri untuk membangun ataupun mengganti atap ya Nenek nganti atap itulah Nenek nyaman maksudnya tadi Nenek nyaman tapi kalau bangunan dari orang ini tak usah diharap iya kalau tidak aku pun tak jadi Nenek itu udah hujan makasih Nenek kalau rumah Nenek tidak setahun enak 70 tahun tadi ya Nenek di atap di atap di atap selamat menikmati